Calon Hakim Agung Muhammad Daming Sanusi akhirnya meminta maaf terkait pernyataannya yang dianggap melecehkan korban pemerkosaan. Sebelumnya pernyataan Daming yang menyebutkan bahwa yang diperkosa dan yang memerkosa sama-sama menikmati, menuai banyak kecaman. Wajah Muhammad Daming Sanusi tampak tegang. Calon Hakim Agung ini meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap melecehkan korban pemerkosaan saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim Agung di Komisi 3 DPR RI. Permintaan maaf disampaikan Hakim Asal Makassar ini di kantor Komisi Yudisial di Jakarta setelah berbagai kecaman diarahkan kepadanya. Karena sekarang ini adalah satu-satunya cara yang saya harus temukan untuk menyampaikan permohonan maaf. Bahwa itu adalah kekeluaran saya dan itu keluar tanpa disenanya. Saya berpikir keras sehingga terjadi ketegangan pada diri saya, sehingga kata-kata itu keluar di luar kontor saya. Dan itu saya melakui bahwa itu tidak pantas ujabkan. Saat uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim Agung, Muhammad Daming Sanusi mengatakan, yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Pernyataan ini menanggapi kemungkinan pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. Pernyataan kontroversial itu tentu membuat Daming terancam batal menjadi Hakim Agung. Ketua Komisi 3 DPR RI, Imade Pasek Suardika misalnya menyatakan, ucapan seperti itu tidak pantas diucapkan oleh seorang calon Hakim Agung. Tidak hanya tidak pantas diucapkan, disebutkan di forum itu pun ini, dipakai candaan pun sebenarnya tidak relevan untuk seorang Hakim Agung ya. Ini fit and proper test, ini kan forum yang resmi, untuk menguji siapa yang pantas disebut dengan yang mulia. Karena Hakim itu kan seperti itu. Kecaman untuk Muhammad Daming Sanusi juga ramai di dunia maya. Melalui situs di jaring sosial Twitter, banyak yang memprotes pernyataan Daming dan meminta agar Daming tidak menjadi Hakim Agung. Masih di dunia maya, ribuan orang menandatangani petisi yang menuntut agar Komisi 3 DPR membatalkan Daming menjadi Hakim Agung. Rini Sutendi, Yulissa Smito, dan Iqbal Moro melaporkan dari Jakarta.